Gua punya satu cerita tentang Rogo Sukmo Kita sebut aja ada satu cowok namanya Gito ya Dia masih muda, sekitar 20an lah umurnya Dan dia pelajarin yang namanya Rogo Sukmo ini Kejadiannya di Pruwokerto Dan dia tuh belajar sama satu orang gurunya yang namanya Kibanda Dia belajar emang karena dia deket akan agama apa gimana dia? Sebenernya kalo dari cerita yang gua dapet Mui Si Gito ini emang udah pelajarin banyak ilmu hitam Dan ilmu-ilmu tentang makhluk halus lah Dan dia kayaknya udah sampe pada level dia mau coba nih Rogo Sukmo Makanya dia belajar lah sama si gurunya ini Nah si Kibanda ini emang terkenal sakti dan muridnya tuh banyak banget Salah satunya Gito ini Nah kayak yang gua bilang tadi, sampe prosesnya di tingkatan tertentu Si Gito ini bilang kalo dia tuh mau belajar Rogo Sukmo sama gurunya Gua langsung masuk aja ya ke ritualnya Jadi setelah di okein sama gurunya ini, sama si Kibanda Gito itu harus nyelesaikan yang namanya ada ritual, dia harus mandi Dia mandi di tiga malam berturut-turut Biar apa Bi? Emang dari si Kibandanya kayak gitu nak Syaratnya buat bisa Rogo Sukmo berarti? Betul Jadi si Gito ini mandi di air pancuran Itu tuh malam Rabu sampe malam Jumat Dan dia mandi tiga hari itu buat ngejalanin si ritual ini Dan mandinya itu harus tengah malam Jadi si Gito ini dia duduk di pancuran itu Dia telanjang dan dia baca mantra Dia duduk kayak di batu besar gitu di pancuran itu Dan selama dia ngejalanin ritual ini Di malam pertama itu, malam Rabu Itu berarti hitungannya hari Selasa ya Selasa malam, malam Rabu gitu ya Dia tuh ngalamin banyak banget gangguan Kayak selama dia lagi mandi itu Dia nyium bau busuk Terus dia kayak ngerasa ada yang ngeliatin dia Tapi persis di depan dia Itu dia ngeliat diri dia sendiri Berdiri di depan dia Dan yang parahnya Dia ngeliat dirinya sendiri tuh Kebakar depan dia sampe gosong Dan kayak gue bilang tadi kan Dia tuh kayak dikelilingin sama banyak Malah kalau di sekelilingnya dia Dan yang parahnya Di belakangnya dia Di belakangnya Gito Itu kayak dia digerayangin gitu Sama satu makhluk Yang warnanya tuh hitam Uluan dan kukunya panjang banget Sampai kukunya ini yang ngegerayangin badannya si Gito itu Dan kukunya tuh ngebekas di badannya si Gito ini Kayak ada bekas cakaran banyak gitu loh Itu hari pertama Nat Di hari kedua Gito harus ngejalanin lagi kan Si ritual mandi ini Tapi dia gak mandi di tempat pertama Di tempat pancuran itu Kali ini Dia mandi kembang di rumahnya dia Tapi gak cuman mandi pake kembang-kembang Buat yang Bunga-bunga kuburan gitu Gak cuman itu Tapi dia juga harus balurin badannya Pake darah ayam hitam Atau ayam cemani Jadi kayak ayam lu sembeli Terus darahnya lu kumpulin Terus lu balurin tuh ke badan lu Dan sama Dia ngelakuinnya harus dengan selanjang Dia duduk di satu tanah gitu Dan dia baca-bacain mantra yang harus dia baca gitu Untuk menjalani si rogo sukmu ini Dan di hari kedua pun Gito juga ngalamin gangguan yang Separah gangguan pertama gitu loh Seolah-olah Di depan dia Di depan Gito Kali ini Gak cuman ada satu sosok Nat Tapi banyak banget Walaupun di depan dia persis Itu tetep ada sosok si badan di Gito ini Gito ngeliat di depan dia Ada diri dia sendiri Berdiri Tapi gak kebakar Kali ini tuh badannya dia Meleleh pelan-pelan Dari mukanya dia Dan mukanya dia yang tadinya biasa aja Bula matanya tiba-tiba jatoh Gara-gara meleleh Giginya juga berjatohan Dan mukanya lama-lama Abis meleleh gitu aja Dan gak cuman badannya dia Di sekelilingnya si Gito Itu ada pocongnya tiduran kaku Ada juga kuntilanak Dan genduruwo banyak banget Di sekelilingnya si Gito ini Dan gitu juga tetep Digirangin dari belakang Kayak gue bilang tadi Ada kuku yang Ngebekas di badannya dia gitu loh Bener-bener sekujur tubuhnya Tapi kali ini untungnya Lukanya tuh cepet banget hilang Begitu pagi Lukanya tuh udah sembuh gitu aja Nah di malam ketiga nih Malam terakhir Dimana dia harus Ngejalanin ritualnya Gito tuh diminta Sama si Kibanda ini Buat mandi air kembang lagi Di rumahnya dia Tapi kali ini Bukan pake air kembang biasa Dan dia gak cuman pake Darah ayam doang Kali ini airnya itu Harus didapet Dari tempat-tempat keramat Jadi ada tujuh tempat keramat Buat dipake mandi Sama si Gito ini Yang ngambilin airnya Gito juga Dan kali ini Gito tuh diminta Buat makan jantung Dan hati ayam mentah Dilakuin lah sama Gito Demi dia bisa Ngelakuin roko semua ini kan Setelah itu Gito duduk Di satu tempat itu Dan Kibanda tuh ninggalin dia Dibilang Kibanda bakal pulang Dan di malam itu Kibanda tuh bilang Setelah si Gito duduk Di tempatnya dia itu Dan dia mandi Pake air kembang ini Kibanda bakal pulang ke rumahnya Dan Kibanda tuh minta Buat Gito tuh nyamperin dia ke rumah Tapi pake roko sukmo Jadi dia nyamperin Kibanda ke rumahnya Itu cuman rohnya si Gito doang Gak pake badannya Badannya ditinggal Untuk membuktikan kalo Ya lu udah berhasil roko sukmo Tapi dia emang udah bisa Kayak gitu Nah si Kibanda Memastikan buat Ya lu harus bisa di malam itu juga Kalo gak ya lu gak berhasil Ritualnya harus diulang lagi Dari awal Sebelum Kibanda pulang Dia bilang yang penting Gito tuh harus fokus banget Sampai bener-bener Rogo sukmo tuh berhasil Coba kamu lepas raga kamu Kalo kamu merasa udah bisa lepas Kamu samperin saya di rumah Setelah itu Kibanda pulang ke rumah Dan Gito coba tuh Buat konsentrasi disitu Dia fokus Dan bener aja Di malam itu Gito tuh ngerasa Badannya kayak terbang Nat Dia ngerasa dia bisa Ngeliat badannya sendiri Dia ngeliat badannya tuh duduk Di atas tanah Di rumahnya dia Dan setelah itu langsung lah Dia nyamperin Kibanda ke rumahnya Oh berarti dia bisa kayak Kontrol rohnya gitu ya Iya bener Jadi udah beneran berhasil Dia beneran berhasil Buat keluar dari bandan Dia gitu loh Rohnya ini Udah tuh Si rohnya Gito ini Pergi ke rumahnya si Kibanda Dia dateng dan Ketemulah Si Kibanda ini Dan ya Kibanda dengan ilmunya Yang udah tinggi Udah pasti dong Bisa ngeliat si Gito kan Gito sampai ke rumahnya Dan udah ketemu Kibanda bilang Ikutin saya Akhirnya mereka keluar lah Dari rumahnya Kibanda Mereka keluar Dan Gito tuh dibawa Ke tempat-tempat tertentu Kayak Gito tuh dibawa Ke keluar Terus ke rumah siapa Ngeliat Kayak bener-bener Lu bisa ngasih kemana-mana Pake roh lu doang gitu Sedangkan raga lu ditinggal Tapi disitu Kibandanya itu Gak roh gosukmu ya Dia jadi diri dia aja Dia pake badannya sendiri Dan itu Posisinya tengah malam Kayak sekitar jam Satu jam duaan Nah Tapi intinya Si Kibanda ini bilang Ini kamu saya tes Bisa kemana aja Dan yang penting Kamu harus balik ke badan kamu Sebelum subuh Karena kalo udah lewat dari subuh Dia gak bisa balik ke badannya dia Dan disitu Kibanda bilang Kalo dia tuh gak mau nganter Gito balik ke badannya Gito harus balik sendiri Biar dia mandiri gitu loh Kayak Ya lu udah jago Dan lu harus bisa sendiri Gak mungkin gue anterin terus Sampai akhirnya Kibanda Itu ngajak Gito ke suatu tempat Kayak kebun-kebun gitu Dan banyak pepohonan Terus Kibanda bilang Eh Coba kamu pergi ke sana Sambil gurunya tuh Nunjuk ke satu arah Yang jalannya tuh Ya lebih jauh lah Dari gurunya ini Dan disitu ya Pepohonannya makin banyak Gito jalan terus Jauh Dengan rohnya dia doang Sampai gurunya ini Gak keliatan udah dimana Gito masuk ke pepohonan itu Dan itu kayak Sekitar udah jam Tiga atau setengah empat Subuh Ya udah mau subuh lah ya Gito udah gak ngeliat lagi nih Gurunya ada dimana Kayak dia mau nyamperin gurunya Ketempat dia Pisah tadi Juga gak ada Cuman pas Gito mau balik Ke badannya dia Gito coba ambil Jalan A gitu ya Buat ke rumahnya dia Entah kenapa Dia tuh selalu balik Ke titik awal Jadi kayak dia Dia kayak disasarin gitu loh Nat Mue Titik awal tuh berarti Di dalam hutan itu Iya Di dalam pepohonan itu Pun juga kayak Dia ke tempat Pas dia misal sama Kibanda itu Balik kesana lagi Dia kayak gak bisa balik ke rumah Gitu loh Dengan rohnya dia Dia coba cari jalan lain pun Dengan berbagai cara Bener-bener gak bisa Sampai dia coba Berkali-kali Berkali-kali Akhirnya berhasil nih Dia keluar dari pepohonan Yang banyak gitu Kayak kayak hutan kecil gitu loh Nat Mue Dan udah mulai panik tuh Gara-gara udah mau subuh kan Ditambah Saat Gito ngelakuin Rogosuk Mue ini Dia tuh kayak Masuk ke dalam dimensi Yang beda sama dimensi manusia Gitu loh Nat Mue Jadi dia tuh bisa banget Ngeliat makhluk Atau hal-hal yang Manusia tuh gak bisa lihat Segala makhluk Banyak banget Itu ada disitu Ada di pohon-pohon Di hutan-hutan itu Ataupun Di perjalanan dia Pas dia sama Kibanda juga Cuman waktu dia sama Kibanda Ya aman-aman aja Karena Ya dia kan pergi Sama gurunya Kalau sekarang dia sendiri Bener-bener sendiri Dan permasalahannya Kalau Gitu ini gak balik Ke badannya sebelum subuh Raganya tuh Bakal dikuasain sama Jin setempat dia Di tempat Badannya dia itu Karena kan yang Sebelum-sebelumnya pun Pas dia mau coba Ragusuk Mue Itu aja udah diliatin Sama leluk-leluk lain kan Iya Sampai di tengah perjalanan Dia mau balik ke badannya Itu kayak udah jam 4an Dan pas Gitu udah deket banget nih Sama badannya Di belakangnya Gitu tuh Udah banyak banget Jin dan setan Yang ngikutin dia Karena Ya Jin dan setan ini tau Kalau misalkan Mereka tuh mau ngambil badan orang Yang rohnya lagi keluar Jadi kayak Ada badan kosong nih Rebutan pasti Rebutan gitu loh Dan sampe akhirnya Disitu Gitu gagal Nah terus gimana? Dia terlambat buat masuk ke badannya Nat Dan setelah rohnya gak bisa balik ke badannya Gitu ya Ya dengan rohnya dia yang Sambil berterbangan itu Dia tuh ngerasa Di hari itu tuh gelap terus Bener-bener malem Gak ada pagi Kalaupun kayak ada cahaya tuh Bener-bener mendung banget Jasadnya diem aja Berarti Jasadnya diem aja Dan dia tuh kemana-mana Kayak 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 hampa Bener-bener semua gelap Dan disaat itu Selama belasan jam Gitu duduk aja tuh Di depan raganya dia Sambil Di sekelilingnya Gitu tuh Banyak banget maluk-maluk Yang ngeliatin badannya juga Akhirnya setelah belasan jam nunggu Ki Banda dateng lah Ke badannya si Gitu ini Dia coba bantuin Gitu Buat balik ke badannya Tapi Ki Banda tuh dateng Dengan bawa kepala reok gitu loh Nat Entah kenapa Gitu juga gak tau Dan kepalanya ditaruh di atas tanah Udah gitu Ki Banda coba merem Dan dia coba doain lah Biar Gitu bisa balik lagi nih Ke badannya Dan setelah nyoba berkali-kali Gak bisa Nat Entah kenapa Gitu Gak bisa ngerasain badannya lagi Dan dia tetep ngeliat Ya badannya ada di depannya dia Setelah itu Ki Banda tuh Tiba-tiba ngambil kepala reok Yang ada di tanah itu Dan dia coba doain Si kepala reok ini Tiba-tiba Kepala reok ini gerak sendiri Dan langsung gigit tangannya si Gitu Sampai tangannya Gitu ini patah Retak gitu loh Kebayang gak sih lu ada lengan nih Dari tangan Dari jari-jari Sampai siku Digigit lengannya Terus lengannya tulangnya patah Dan setelah itu Barulah Gitu bisa masuk ke dalam tubuhnya Aduh Jadi kesimpulannya tuh kayak Gitu harus ngebayar Salah satu Bagian badannya Karena dia udah ngelakuin rogo sukmo Dan gak berhasil gitu ya Gak berhasil balik Dan bayarannya adalah Dia harus ngorbanin salah satu Yang ada dalam dirinya Buat bisa balik lagi ke badannya Ya Dalam case ini Tangan kanannya Sampai sekarang bahkan Gitu tuh gak bisa Ngefungsiin tangan kanannya Sama sekali Jadi ya Dari cerita ini Kalau temen gue bilang Kayak lu harus pikir dua kali sih Sebelum lu coba-coba Nilmu termasuk si Rogo sukmo ini Setelah kejadian itu Si Gitu Masih pengen nyoba Rogo sukmo Atau dari situ Dia udah gak bisa sama sekali Justru kalau dari temen gue Yang mana dia dapet dari Gitu Ceritanya Ya Gitu pun Pesan buat Kalau lu mau coba ilmu-ilmu Kayak gini Termasuk si rogo sukmo Ya Kalau bisa Pikir-pikir dua kali sih Karena dia juga Abis itu Udah gak pernah mau Pake ilmu-ilmu Kayak gitu lagi Oh dia pun udah kapok banget Rasanya Udah kapok banget Udah parah Oke oke